Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini saya akan membahas event skin gratis lagi guys ya Jadi event ini sudah hadir di advanced server dan akan segera hadir di original server guys ya Nama eventnya adalah Carnival Leverry Nah jadi di Carnival Leverry ini kita bisa mendapatkan skin gratis guys ya Salah satunya adalah skin parasha yang Samba ini, yang ada di gambar ini guys ya Nah cara untuk mengikuti event ini juga gampang banget guys ya Teman-teman tinggal buat team aja disini guys ya Nah jadi kalian tinggal invite aja teman kalian Supaya bisa join ke team kalian disini guys ya Jadi kalian hanya bisa meng-invite 4 orang join kepada team kalian disini Nah kemudian disini ada questnya Jadi teman-teman tinggal selesain aja questnya itu di reset setiap hari Untuk mendapatkan yang namanya rebound ya Jadi rebound ini sebacam kayak poin team kalian guys ya Jadi disini ada login ke dalam game questnya Kemudian disuruh menggunakan diamond dalam jumrah berapapun Dan membeli barang di shop ya Dan menyelesaikan pertandingan di classic rank atau brow Dan memenangkan pertandingan di classic rank atau brow Jadi saran saya kalau teman-teman mau cari team Carilah player yang agak sultan yang mau mengeluarkan mungkin 10 diamond per hari ya Karena yang paling murah yang saya tahu menggunakan diamond itu adalah 10 diamond Yaitu membeli perintilan yang ada di shop guys ya Untuk mendapatkan rebound yang lebih banyak Disini bisa sampai dapat 2-6 rebound yang kalian bisa peroleh ketika kalian memakai diamond disini guys Sedangkan quest yang lainnya hanya mendapatkan sekitar 1-3 rebound doang Ini misalkan kalau kita claim guys ya Nah jadi kita mendapatkan 1 rebound doang guys ya Yaitu mendapatkan 1 point saja Kemudian ini ada namanya feeder ya Feeder ini bisa teman-teman pakai buat tuker peti yang ada isi skin permanen guys Bukan trial yaitu peti yang ada di bawah sini yang masih ke kunci Nah untuk membuka hadiah yang di bawah kita harus mengumpulkan 160 feeder dulu Baru kalian bisa menukar kotak-kotak yang ada di bawah ini guys Oke jadi ini contohnya guys ada 2 akun saya yang sudah bergabung ke dalam team ya Dan disini saya sudah mengumpulkan sekitar 412 feeder guys ya Yang dimana kita bisa tukar kotak yang ada di bawah Nah jadi yang kotak pertama itu harganya 150 feeder Itu ada isinya skin Mia ya skin Mia Honor, Matrix, Balmon, Clean dan ada skin Karina guys ya Berikutnya di kotak nomor 2 itu isinya efek spawn sama efek recall guys ya Dan disini ada border, ada emote dan disini juga ada yang namanya Carnival Exclusive Chest Yang dimana kita bisa mendapatkan skin partial Samba Muse ya Kalau kalian hoki karena harganya 20 feeder doang Jadi itu namanya hoki-hokian Tapi yang permanent adalah yang kotak pertama sama kotak kedua Misalkan kita coba beli ya 150 feeder Dan kita coba pakai sekarang Nah disini skinnya permanent dan kalian bisa milih Mau pilih skin yang mana ya Jadi misalkan kalau saya pilih yang Matrix deh ya Kita coba pilih Matrix Otomatis kita langsung dikasih skin Matrixnya secara permanent Tanpa harus mengeluarkan Diamond Suppressor pun Kalian tinggal menyelesaikan quest aja setiap harinya Kumpulkan rebound atau kumpulkan point Supaya kalian bisa memenangkan Ini ya Pertandingan atau event ini guys ya Nah jadi kenapa kalian harus aktif setiap hari Untuk menyelesaikan questnya Karena disini nanti kalian akan diadu dengan tim lain guys ya Kalau teman-teman lihat di kotak yang atas masih kosong ya Itu masih 8 jam lagi cooldownnya Nanti setelah 8 jam kita akan dipertemukan dengan tim lain juga Jadi adu rebound Siapa yang paling banyak memiliki rebound dia yang menang Nanti pemenangnya akan dikasih namanya feeder lagi Kalian akan mendapatkan feeder sama mendapatkan rebound lagi Kalau kalian menang di pertandingan ini gitu loh guys ya Oke berikutnya kita tukar kotak kedua guys ya Kotak kedua yang ada isinya efek spawn Coba kita lihat ya Dapat efek apa Oh bisa milih juga Bisa milih juga guys ya Dan ini permanent bukan trial ya Kita coba milih yang pantai Nah efek recall summer gala Permanent Tanpa harus mengeluarkan diamond Gila Keren sih event ini ya Semoga cepat hadir di original server nanti guys ya Oke sisanya 142 feeder Saya akan habiskan aja di kotak yang ungu ini guys ya Kita akan lihat ke Hoki NVA Gaming Apakah bisa mendapatkan skin Parosya yang Samba Musek Oke ternyata tidak Ternyata tidak Oke kita guys ya Coba kita pakai skin trialnya Dapat skin apa trialnya ini Oh skin trialnya Nana guys ya Oke semoga event ini segera hadir di original server Supaya kalian yang player gratisan bisa menikmati juga skin gratisan ini guys ya Oke berikutnya jangan lupa kalian melakukan pre-register Untuk yang skin Chou Hero ini guys Karena disini tanggal 12 Februari Kalian akan mendapatkan yang namanya Thunder Chess ya Yang dimana isinya adalah token yang bisa kalian pakai untuk gacha di event The Loring Thunder Untuk mendapatkan skin hero Chou ini guys ya Nah jadi ini questnya pada tanggal 12 Februari Yang bisa kalian selesaikan untuk mendapatkan token tambahan di event The Loring Thunder guys ya Yang pertama kalian tinggal login aja Kalian bisa mendapatkan 1 Thunder token ya Kemudian selesaikan pertandingan di mode Classic Brawl bersama teman Kalian mendapatkan 1 token juga Berarti kalau untuk yang player gratisan kalian bisa 3 kali spin guys ya Yang berikutnya harus top up 50 diamond Dapatnya 3 token Top up 100 diamond Dapatnya 5 token Kemudian top up 250 diamond Dapatnya 10 token Gunakan 100 diamond Dapatnya 2 token Dan gunakan 250 diamond Dapatnya 4 token Serta gunakan 500 diamond Dapatnya 4 token Berarti total token yang bisa kalian dapatkan disini adalah 31 token Termasuk yang pre-register guys Buat kalian yang mau menyelesaikan semua quest ini guys ya Oke berikutnya buat kalian yang sering bertanya Kapan sesi kedua untuk yang Aspiran Unite ini dimulai Yaitu pada tanggal 14 Februari Hari Valentine guys Dicatat ya 14 Februari Kalian bisa melakukan pre-register Yang dimana tanggal 19 Februari nanti Kalian bisa claim yang namanya Pass kali 1 guys Untuk nge-spin di event Aspiran Unite ya Kemudian ini quest untuk yang tanggal 19 Februari Supaya kalian bisa mendapatkan pass tambahan Maka kalian tinggal login ke dalam game Dapat 1 Dan untuk free player Kalian hanya bisa draw 2 kali saja Seperti yang sesi pertama ya Dan kemudian yang berikutnya Top up 100 diamond Dapatnya 2 Top up 250 diamond Dapatnya 2 Kemudian top up 500 diamond Dapatnya 4 Gunakan 200 diamond Di event Aspiran Dapatnya 2 Dan gunakan 500 diamond Di event Aspiran Dapatnya 3 Berarti total yang bisa kalian dapatkan Disini adalah 15 pass guys Kalau kalian mau menyelesaikan Semua questnya Dan kemudian buat teman-teman yang bertanya Apakah diskon yang draw 10 kali Itu di-reset lagi Ketika di sesi kedua Jawabannya iya Di-reset lagi Tapi Kalian jangan menggunakan Picket untuk nge-spin ya Jadi kalau kalian mau pakai yang gratisan Kalau kalian mau pakai diskonan Pakai dulu yang diskonan Baru kalian claim passnya Jangan kalian pakai pass dulu Nanti karena kalian Kalau sudah pakai passnya dulu Maka diskonnya akan hilang guys ya Jadi ini sebagai Informasi aja ke kalian guys ya Kalau kalian mau pakai diskonnya dulu Pakai dulu guys Jangan pakai 10 passnya dulu Untuk nge-spin ya Oke kita lihat Disini Kita coba spin 10 kali Ternyata hasilnya ampas guys ya Dapatnya 3 skin doang Kalau kalian hoki Kalian bisa mendapatkan skin Aspirannya Langsung disini Dan semoga kalian nanti hoki deh ya Di tanggal 19 Februari nanti Oke guys mungkin itu saja Semua event yang bisa saya bahas Di video kali ini Semoga video ini dapat Berguna dan bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa di like Comment subscribe Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax